Yang berusaha kita ke berita dalam negeri, ini ada PSSI resmi memecat pelatih tim nasional senior yaitu Alfred Riedel. Riedel dinilai gagal memenuhi target juara di Piala AFF 2014. Kegagalan tim nasional Indonesia di Piala AFF 2014 berujung dengan dipecatnya Alfred Riedel dari kursi pelatih. Hal itu sebenarnya tidak lagi mengejutkan, mengingat sebelumnya pelatih berkebangsaan Austria itu telah membeberkan jika dirinya akan hengkang jika tim Garuda gagal menjadi kampion di Vietnam. Pada Piala AFF lalu, Indonesia tersingkir di babak grup dengan poin 4 dan berada di urutan ketiga. Sorotan tajam pun diterima tim nas, usai dipermalukan Filipina dengan skor besar 4-0. Alfred Riedel menjabat sebagai pelatih tim nasional Indonesia sejak 7 Desember 2013. Riedel sebenarnya memiliki kontrak selama 3 tahun dengan klausul perpanjangan kontrak. Namun cetan lainnya, kontrak pelatih 65 tahun itu akan diputus jika Indonesia gagal menjuri Piala AFF 2014. Sejauh ini, badan tim nasional BTN belum menunjuk pelatih baru untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Riedel. Meskipun demikian, PSSI mengaku masih akan menjalin komunikasi dengan Riedel termasuk terkait memasukan seputar sosok pelatih timnas selanjutnya. Sejumlah nama pun sempat mengemuka, salah satunya adalah asisten Riedel di timnas, Wolfgang Bikal. Selanjutnya, timnas senior akan menjalani agenda persiapan kualifikasi Piala Asia dan Piala Dunia. Sejumlah uji coba pun telah diagendakan BTN bulan Maret tahun depan. Terima kasih telah menonton!